Halo semua, salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini. Meski terpalit kontroversi, suamiku lelaki pendosa sukses gondol 4 trofi anugerah drama sangat. Meski mendapat saingan hebat daripada beberapa drama lain drama suamiku, lelaki pendosa nyata unggul selepas dinobatkan selaku drama terbaik di tontonan anugerah drama sangat 2022. Selain anugerah drama terbaik, karya arahan era Rahman ini turut mengondol tiga kategori lain yaitu pelakon antagonis terbaik, pelakon lelaki terbaik dan pengarah terbaik. Dalam drama sensasi melur untuk Firdaus mengekori rapat apabila berjaya membawa pulang tiga anugerah. Masing-masing menerusi kategori drama adapsi novel terbaik, pasangan drama terbaik Mirkin dan Anna Jobling dan pelakon wanita popular Anna Jobling. Pelakon Umi Nazira seakan menepati ramalan selepas meraih anugerah pelakon wanita terbaik. Jelas Umi, dia sangat bersyukur kerana akhirnya dia dapat memenangi anugerah pertamanya semenjak 16 tahun berkecimpung di dalam dunia seni. Pelakon Reza Rosli mencipta kejutan selepas diumumkan selaku pemenang anugerah pelakon lelaki popular. Reza mengetepikan beberapa pencabar lain seperti Adam Lee, Mirkin dan Syukri Yahya. Majlis anugerah ini juga turut menampilkan gandingan dua buku Syari Al-Hadad dan Syarifah Syahira selaku hos. Program Terbitan TV3 ini turut diserikan lagi dengan persembahan daripada Hel Hussaini, Misha Omar dan Liza Hanim. Sekian info, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!